Oke guys, ini jadi gerets tour kita, kalau malem-malem gimana Jadi ini udah terang banget, kita bisa kalau lembur gitu Terus ini ada 86, udah beres juga, udah dipoles nih Hayooo Oke guys, jadi kita langsung aja nih, kita jalan Berhubung ini nanti, di topik kali ini gue mau bikin Apa nih, kontennya nih, jadi kayak gue tuh penasaran gara-gara gue baru ambil nih motor baru nih guys Jadi gue pengen ngaduin antara Jango melawan Vespa Dan tentunya, gue ada satu temen yang lama, ini temen lama gue Jadi dia ini temen gue nih, dia punya bengkel Vespa Yang ada di vlog gue juga sebelumnya itu ada yang namanya Apunpun ya Jadi owner dari Scooter 0231 Yang kemarin itu ibaratkan kayak mengundang gue untuk ikut di touring dia ini nih Jadi anak Vespa ya, alias Move Indonesia nih Chapter Cerbon alias Cabang Cerbon Yang akan mengadakan touring ke Pangandaran guys Nah, ini nih jadi kesempatan banget dan momentumnya tuh pas banget menurut gue Jadi gue sengaja, gue janjian sama si Apunpun itu untuk membawa Jango Dan sampai akhirnya tuh gue kayak kemarin itu pengen beli motor ini nih Emang buat touring guys Jadi gue sengaja gue beli Karena gue pengen touring Dan kayaknya kalau gue misalkan pakai Vespa tuh kayak udah Ya gue udah pernah gitu pakai Vespa touring Tapi gue kepo banget sama satu unit ini guys That's why gue beli Pas banget momentum ada touring gue sengaja tuh beli tuh Buat touring kali ini guys Dan spesial banget gue pengen ngaduin Jango versus Vespa Jadi topik kontennya gue hari ini tuh gitu Jadi gitu guys, stay tune terus aja nih gue langsung Jalan ke skuter 0231 guys, oke? So, see you guys Dan touringnya kemana? Gue gak mau bocorin dulu nih sekarang Karena nanti aja Pas kalau udah kumpul sama anak-anak Ini gue langsung jalan ke Punpun Dan berjumpa anak-anak Vespa juga guys Jadi ini bakal seru banget sih menurut gue Dan asik banget Dan tentunya tim media nih guys Ini ada Kak Gita, ada adik gue Steven dan Diki, Abdel Dia ngiring gue Jadi gue bawa mobil media sekalian Gue juga pengen ngetes Delika AT rakitan Earth Worth it gak nih ya? Tampilan fitment seperti ini Bisa nyampe gak nih keluar kota? Walaupun sebelum-sebelumnya Gue udah pernah pakai nih ke Semarang guys Ke Bandung, Jakarta Gue udah pernah pakai Tapi Berhubung medan ya balik lagi Kayaknya pas banget nih guys Touring kali ini gue Jadi gue bawa lagi nih si Delika AT Mudah-mudahan sampai tempat semua Dengan selamat Dan tentunya Kita sekalian mau ada beberapa Foto-foto guys Untuk Earth Industry ya Buat kalian juga yang mau beli Earth Season 2 Untuk kaos-kaos kalian bisa langsung aja At Instagramnya At Earth.Industry guys Dan tentunya kalau kalian suka Motor-motor garapan kita Dan koleksian kita Kalian boleh langsung aja At Instagramnya At Earth.Motoclans guys ya Oke, pokoknya ini Gue udah di jalan bypass dan di Cerbon Gue langsung jalan aja Ke pun-pun Scooter 0231 Itu Yang pemilik dari Vespa Double Apa tuh Total Body ya guys Itu viral banget sih Si Avocado Vespa Sprint tuh Punya dia Gila sih Keren banget Mudah-mudahan Kalian tambah betah Nonton channel kita ini Dan tentunya Stay tune terus aja guys Okay? Bye-bye Kita lihat guys 500 73 300 Nih Nih Mobil media Purus banget Parah Oke guys Ternyata kita kumpul Di pom bensin Shell Nah itu dia si pun-pun Oke 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 Gila Gila Parah Dan itu Anak-anak move-nya Nah Tidur gak nih? Tidur gak? Tidur Semalem Tidur dah? Tidur dah? Aduh lemahnya udah umur ya? Hah? Tidur Oke Ternyata rame guys Pada saat 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 motor Dan kita lihat Ada siapa aja yang kita kenal? Ini nih Tandem mautnya nih Tandem mautnya nih On air Good morning ya Good morning semua Ini tandem maut saya Yang meracuni saya Untuk Pake janggu juga nih Ini motornya Keren banget Gila Panas banget guys Panas banget Parah ini panas banget Mudah-mudahan gue gak gosong nih Aduh Aduh Gila dress coatnya rapi bener Dress coatnya rapi bener Dress coatnya rapi bener Rapi gak gak? Itu Ini mah enggak lah Ini Kalau saya stylingnya Style Anak rantau What? Anak rantau Ini Proper 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 Oke Sana Ayo Halo Welcome back with me And Mr. Bagas Selamat pagi teman-teman Oke guys Gila lagi sama move Indonesia Jadi move itu Modern Vespa ya Modern Vespa Kita Di sini Chapter Cerebon Kebetulan udah aktif dari Di 2 hari yang 11 Dan pagi ini Kita akan Ngadain touring ke Pangandaran Batu Karas Berapa mantar tuh? 20 motor Oh my god Ini semua Vespa Modern Vespa Solid semua ya Asik ya Tapi kalau kayak move ini Berarti gabung juga sama yang klasik atau gimana? Kalau acara raiding sebenarnya kita gabung Oh Kalau raiding gabung ya Kalau internal ini ya Memang posisi modern Vespa Oh ini Berarti ya Cuma nanti juga kita di sana Ketemu teman-teman Beberapa klasik juga Oh Berarti ini yang Teman Andaran gak ada di Cerebonong? Kalau yang sekarang internal Cuma nanti Ketemu sama teman-teman Ada teman-teman Pangandaran juga Oh Pangandaran ada juga ya Pangandaran dari Pangandaran Jadi emang di hampir semua kota udah ada move juga ya? Iya Cuman kalau yang di Pangandaran Belum tergantung dengan nama move Oh belum Masih independen Independen ini Oke 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 Jadi pokoknya guys ini udah mau jalan Itu briefingnya ada ya Oke ya Kita lihat briefingnya Siapan Pokoknya safety riding mungu Ini Sudah mantep banget ya Oke Siap Terima kasih ya Sampai di Pangandaran bareng terus Siap Nanti kita rekomin Ini ada Motornya yang rusak mulu juga nih Pastian Gak pernah bener motornya Nah ini Ya Hari ini pake Honda 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 Sprint ya Honda Sprint Honda Sprint Oke ini mau pada briefing dulu Jadi Gue gak ganggu dulu deh Kita ikutin Nanti belok kanan Kita belok kanan Kita belok kanan Iya Nah ikutin Nanti Supanya ya Kita ada yang Nah Nanti agak besar Kita bisa Oke guys Jadi gue Udah mulai nih Tadi prepare-prepare doanya di jalan Mudah-mudahan selamat Udah Oke Jalan semua Baik semua Berjalan dengan sangat baik Dan Lanjut aja Nih kita lagi nunggu lagi Siap Oke Udah Jadi begini rasanya Seru sekali Gokil 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 Ternyata banyak juga nih 23 motor Yang akan riding bersama Tapi tentunya Masih di dalam topik penasaran gue guys Visio Versus Vespa di depan nih Jadi Kita langsung aja nih Jalan Menuju Menuju Tempat Yang bisa dibilang Perjalanannya itu 6 jam guys Jadi Doain kita semua selamat Dan ini asik banget sih Jujurnya ini seru banget guys Gokil 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 banget nih Oke Jalanan hari ini Sabtu Kita ke arah Kuningan guys Kalau dari Cirebon Kita katanya sih Tadi Dengar-dengar Ini perjalanannya tuh Berhubung gue Gak pernah yang Perjalanan sejauh ini guys Katanya Ini jalannya tuh Agak berbukit-bukit Dan berbelok-belok Nah ini seru banget sih Menurut gue sih Ada Personil perempuan juga ikut Tadi kalau gak salah Gue lihat Ada dua ya Dua perempuan juga ikut Ada yang satu Itu bawa motor juga guys Gila Emang bener sih Kalau gue gak Coba begini Kayaknya gue malu banget sih Sama cewek Cewek zaman now tuh Gila Naik Vespa Ngebut Wah Gila sih Gue merasa Insecure guys Jadi makanya ini Gue pelan-pelan juga Sembari Ngetes motor Ditambah lagi Gue mau latihan Turing-turing Jadi gue ikut deh Kali ini nih Gitu guys Jadi Tadi tuh ada sekitar 273 motor Jadi Gak bacaan deh 20an ya Tadi 20an Vespa semua Terus ada jenggonya 2 Ada PCX Pro Pro Vespa 1 Kemudian Jadi ini Ini Kita di mobil Perempat Ada Mr. Udin Mr. Gita Mr. Bencong Dan gue Jadi ini Kayaknya macet banget Jadi mungkin Gak terlalu banyak footage di jalan nih Tapi mungkin Bener-beneran di depan nanti Bisa ketemu lagi Tapi Tadi sih asik banget ya Nekanya Karena anaknya tuh Terlalu banyak banget Itu emang Bedanya kalo di Karena Karena motor tuh ya Udah motor gitu Udah Mungkin motor tuh Solid dan kerasa banget Jadi mungkin Nanti gue update lagi Ini masih di Cepun Jadi udah tengah jalan gue update lagi deh guys ya Tidak Guys Jadi ada trouble Motor pertama Ya trouble Motor gue Hahaha Paut kenal portnya guys Ini kendor nih Mudah-mudahan keliatan tuh Jadi kayaknya Sepertinya belum dikencengin apa ya Kayaknya mudah-mudahan ada Mobil media Cepet lewat Ini gue lagi nungguin Sama Apun-pun Untung ada apun-pun sih Jadi Aman kondisinya Jadi cepet ketahuan juga Pantes Kendalanya itu Pas gue lagi ngegas tuh guys Itu ada suara Kereta-kereta-kereta Ternyata itu guys Aduh Untung aja bautnya belum hilang guys Jadi gue harus Ke bengkel Nyari Kunci shock 12 Karena Ini gak mungkin kenceng Udah dicoba kencengin Dan tetep gak bisa Oke Kita cari bengkel Oke Kita belok Ternyata bener ada bengkel guys Disini Oke Mudah-mudahan ada kunci 12 nya Oke Mudah-mudahan Kencang Aman Aman ya Oke Mudah-mudahan Tidak ada trouble Kita lanjut Jalan lagi ya Oke Siap Aduh Untung Untung Gue udah panik Panik Saya jadi bunyi-bunyi guys Jadi Pastikan juga ini Buat pelajaran Buat kalian yang Baru-baru touring juga Baut Kenal pot guys Hal sepele Yang sangat Fatal Nah Ini udah berubah nih Wow Udah gak ada bunyi Kerincin 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 Atau gak letak-letak Bener-bener bersih sekarang guys Udah gak ada suara nih Enak Oke Sekarang waktunya gue speeding Bareng Apun pun untuk mengejar Ketinggalan tadi Sama anak-anak tuh Di rombongan ini ulah gua nih Aduh sorry dulu nih ya Oke Lanjut aja nih Oke dan sekarang Jadi gue tau Agak sedikitnya ada gambaran Kalau menurut gue guys Kalau untuk Jalan lurus Dimana kita ini Speeding lurus ya Enak sih Janggo enak Enak banget Mesin smooth Gak ada berat-beratnya 150 cc Oke banget guys Kalau untuk lurusan ya Ini karena Jalan juga kebeneran Ini uphill nih Ini menuju gunung ya Jadi Kalau gue liat review Dan tentunya sekarang Gue coba sendiri Emang bener 150 Janggo Melawan Vespa Jujur aja ini Gue lebih Pilih Janggo guys Kita coba Dan Wow Oh no Nyaris aja guys Nyaris guys Ternyata Kalau di perjalanan touring Ada kode-kodenya juga guys ya Kode Etis menyalip Atau enggak Menahan kendaraan depannya Itu Kalau untuk rombongan Ternyata Emang bener Ada kayak logo-logo Ada simbol-simbol ya guys Jadi Kalau gini nih Maksudnya kita Mau belok ke kiri gitu guys Kalau gini Kita lurus Kalau gini Tangan di bawah Itu kita ngasih jalan Biar Posisi yang sebelah kiri tuh Mendaluli kita guys Ternyata begitu ya Ini pelajaran banget sih Buat gue Tuh Jadi kita belok ke kiri Dengan tanda gitu guys Ini pelajaran banget sih Buat gue Banget guys Nah Oke guys Jadi Ada orang media juga guys Udah lama banget nih Gak Ketemu si E-Rave Akhirnya ini Join the trip Dan Kita lihat disini Kita sudah mengejar Untuk golongannya Akhirnya Ketemu lagi guys Setelah problem Motor gue Akhirnya bisa mengejar Dan Asik Ngejar guys Oke Dan asik nih Gila sih Ini sampe moto-moto guys Gokil banget Dijabanin Se road trip road trip Gila gokil Oke guys Oke guys Jadi gue Ikutin google maps Disini kita sekarang udah di cendilan Cendilan lo emang Jadi Tapi jalan kecil lo banget Sumpah Kayaknya gue Mulai menyesal lewat sini Itu yang saya pernah nyetir Ini lo gak bisa Tengah 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 Kanannya juga Tengah Tengah Tapi gue gak tau daerah 4 Karena disini namanya Jalan Cipasung Cendilan Jadi kita masih di Cendilan 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 Masih 3 jam 14 menit lagi Jadi Jangan bersabar lo ya Berarti ini Tersesat yang menyenangkan Oke guys Dadah Oke ternyata ada penyekatan jalan Oh no Dan ini rombongannya Masih stay together Oke Dan kita mau coba ngelewatin guys Mudah-mudahan bisa ngelewatin nih Oke Ternyata emang Sudah banyak juga guys Yang ngantri Oke Waktunya kita jalan guys Oke guys Ini jalan sih Bagus banget guys Buat kalian temen touring Wajib sih Cobain ke daerah sini sih Gila Keren banget guys Parah Kosong Ternyata tadi Ngantri Wah Ini tikungannya guys Gila gokil sih Ini keren banget sih Parah Ini jalan tikungannya Kayak huruf Apa nih guys Coba kita cek Satu S guys Gila Ini ternyata nikung Pertikungan Enak sekali Enak sekali Buat kalian juga yang demen cornering 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 Kayaknya cocok nih daerah sini nih Tuh Gila sih Jalan menurun Jalan menurun Tikung-tikung Dengan Hitungannya Asfalnya rapi sih guys Gini sih Ini rapi sih Wah keren banget nih jalan nih Wah Gila Keren banget sih Keren banget sih Dan tentunya cuacanya guys Disini adem Gak kalah sama lembang guys Ini adem juga nih Enak banget Wah Cocok sih Ini buat yang demen corneringan Gila cocok banget sih ini Luas Asfal halus Kurang mana lagi guys Nikmat yang kau dustakan Gila Wuh Wuh Enak banget Enak banget Dengan Enak banget Dan Menarang Jangan lupa Kami Sampai Terima kasih telah menonton